Pertama, penyampaian raporan pertanggungjawaban pendatang daerah tentang pengawalan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Di mana ini merupakan salah satu penyampaian daerah apabila setelah 6 bulan masa akhir tahun berjalan dan sudah dilakukan audit oleh BPKRI Berwakil Bukum Riau terhadap laporan pengawalan keuangan daerah melalui BPKRI tahun 2021, itu kita menyampaikan ke DPRD untuk diperdakan dan untuk disahkan. Hari ini kita sudah sampaikan tadi laporan pertanggungjawaban pendatang daerah tentang penyelanggaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Satu-satunya hasil audit yang dilakukan oleh BPKRI. Di mana dari 8 praksi, ada 4 praksi menyampaikan cara tertulis, penyatatan tertulis itu, Keputat Daerah dikira menjawabkan cara tertulis. Kemudian ada yang 4 praksi yang menyampaikan secara langsung salah satu adalah praksi DPRD, praksi Hanura, praksi PKB, dan praksi Gerindra. Jadi apa yang disampaikan, saya menjawab secara normatif, karena nanti mereka akan bahas lebih detail melalui pansus yang akan dimentuk. Yang disampaikan tadi, salah satunya adalah, saya masukkan, agar ke depan tidak terjadi lagi tunda bayar. Yang pada tahun ini masih terjadi, tahun 2021, yang kita bayar 2022. Padahal pendapatan kita melebihi dari target. Dari 100 persen, ditanggungkan menjadi 116. Di mana kelebihan target kita adalah dari transfer pusat, kemudian dari peniman pendapatan nasi daerah. Dan saya jawab bahwa, kenapa terjadi tunda bayar? Karena peraturan Menteri Keuangan, jadi tentang revisi APBD Perubahan itu kita dapatkan pada bulan, akhir bulan September, mahasiswa perubahan. Sementara APBD Perubahan itu sudah kita sahkan pada akhir Agustus. Sehingga ada kelebihanan-anak yang ditetapkan oleh Kementerian itu tidak bisa kita masukkan. Itu bagi menjadi silpa kita. Kemudian ada perkegiatan yang memang tidak bisa terbayarkan, karena juga dari PAD kita itu baru pada akhir tahun, masing-masing perusahaan itu menyetorkannya. Sehingga tidak bisa diprediksikan. Apabila sudah pada akhir Desember, dia meraksanakan penyetoran, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita anggarkan, dan itu pada saat itu sudah up close, sehingga tidak dapat kita lakukan PHO-nya, kemudian tidak dapat kita lakukan pembayaran. Namun, kita berpuliman pada tahun berikutnya, ini menjadi puritas, dan ini sudah kita lakukan pembayaran. Seluruh kegiatan-kegiatan tunda bayar. Kemudian Dinas Perikanan Kelautan Provinsi juga mendampingi, dari DPRD juga mendampingi surat kita tentang tempat pembangunan perikanan yang oleh Kementerian KKP, itu ditetapkannya di Batam dan beberapa wilayah. Kita minta Karimunin juga menjadi salah satu yang ditetapkan untuk mendapatkan pelabuhan perikanan dan tempat pembangunan. Kenapa? Kapal-kapal ikan kita sekarang ini mengambil minyaknya dan ambil nyakpannya semua di Batam. Dan nelai yang di Batam itu bergabung dengan kita dan juga di Natuna adalah nelai kita. Kita termasuk nelai yang besar di Karimunin. Oleh karena itu, untuk penetapan donasi pelabuhan perikanan itu, kita harap dari Kementerian melalui Bapak Gunur agar Karimunin ditetapkan, karena nelai kita cukup besar. Dan memang kita perlukan pelabuhan perikanan untuk pelelangan ikan di tempat kita ini. Sangat diperlukan, karena itu kekurangan pusat, kekurangan provinsi, kami atau daerah mengusulkan dan mudah-mudahan mendapat respon yang baik. Di pantai Pemang. Luas-luas wilayahnya, Pak Bupati? Karena di situ ada tanah negara, sebagainya. Itu kita perlukan untuk lokasi perikanan. Ada pelabuhan untuk persian airunya, ada pelabuhan untuk barang bukti dan kejaksaannya. Di sebelahnya kita minta untuk pelabuhan perikanan. Jadi satu tempatlah wilayah pelabuhannya di sana. Anggaran provinsi, Pak Bupati? Anggaran adalah pusat. Pusat ya? Ya, pusat. Pusat. Cukup besar, Anggaran. Berapa, Pak Bupati? Saya rasa di atas 20-30 miliar. Ini apa? Untuk pembangunan, karena dia bangunnya secara menyuruh dengan gudang, bak pelayah ikan, dan tempat pelabuhan yang representatif lah. Saya rasa seperti itu. Dari kementerian, mungkin kita tidak pada akhir tahun baru kita dapatkan PMK itu, sehingga pada APBD Perubahan yang kita serahkan. Kita sedang nyusun nih, tahun 2022, yang menemukan bulan Agustus PMK tentang APBD Perubahan ini sudah dapat kita terima. Kemudian dana di AK, dana di AK yang ditanyakan kenapa hanya 88 persen. Dana di AK ini sangat sulit, ya, karena petunjuknya juga itu terjadi keterlambatan, dan pencairannya itu sesuai dengan tahapan-tahapan juga. Saya sudah melakukan teguran kepada OBD-PD yang terkait, agar dana transfer pusat melalui dana alokasi usus ini, benar-benar dari awal itu sudah harus diperjakan, sudah harus ditindaklanjuti, karena kita untuk mendapatkannya sulit. Sehingga pada akhir tahun, semaksimal mungkinlah, tetapi jangan melanggar aturan, jangan melanggar payung hukum yang akan berdampak kepada proses hukum. Tentang-tentang untuk kita puskan, kita habiskan, tapi kita tidak melanggar padan, ajas daripada legalitas formalnya. Jadi juga jangan terlalu ketakutan, dan berarti kita punya aparat penegak hukum, HPH, kita bisa minta prototasi ke BPKT, kita bisa minta konsultasi ke BPK, kita bisa minta pendampingan, apakah ada kepolisian atau kejaksaan, biasanya kejaksaan dengan pendampingan. Jadi saya berikan masukan kepada OBD yang ada keraguan-keraguan untuk melakukan itu. Kemudian yang terakhir, ada beberapa tiga tergiatan 2022, seperti perikanan, untuk hibah, ini segeralah diproses. Terus, saya sudah cek apa yang menyebabkan terjadi penambatan, kata validasi. Saya bilang validasi tidak akan memakan waktu sampai berbulan-bulan. Ya, validasi itu kita lakukan untuk mengecek bahwa benar tidak penerima bantuan yang diajukan ini terdaftar, menikin notaris, kemudian tahun lalu mendapat apa tidak, sudah berulang-ulang apa tidak. Saya rasa tidak terlalu sulit kalau dibentuk timnya, oleh karena itu saya tegaskan, tadi dalam bahan-bahan sih, karena dimintakan agar Bupati meninjau kembali, memuat teguran kepada OBD yang terlambat ini, saya katakan, bagi OBD yang ada kebimbangan, keraguan dan keterlambatan ini, kalau ragu-ragu, takut dengan segala persoalan, ya sudah. Nah, itu kan mundur, karena jabatan itu bukan hak, jabatan itu adalah amanah, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Nah, saya rasa selama ini kami, dan saya waktu Bupati tidak pernah dia memberikan catatan menekan, menervensi, tetapi untuk menegur saya kira wajar. Berarti OBD tersebut siap untuk diganti, Pak Bupati ya? Ini bukan harus diganti, bagi, ya kan, hanya langsung jadikan teknis, bagi yang menyelesaikan, kami hari-hari Kamis akan rapat. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih